Dewan Perwakilan Rakyat DPR lewat rapat paripurna mengesahkan rancangan Undang-Undang Daerah khusus Jakarta DKI yang isinya gubernur dan wakil gubernur DKI dipilih dan diberhentikan oleh Presiden. RUU DKJ ini mengundang pro dan kontra sebab penunjukkan secara langsung dianggap berpotensi mengurangi asas demokrasi. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang digelar selasa kemarin mensahkan draft rancangan Undang-Undang Daerah khusus Jakarta atau draft RUU DKJ yang berisi 12 bab dan 72 pasal. Pada pasal 10 ayat 2 tertera isi yang mengatur gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta akan dipilih dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia. Ini artinya Presiden secara langsung akan memilih pemimpin kota Jakarta dengan pertimbangan usulan dari DPRD. Ini tentunya membuat pesta demokrasi pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta tidak lagi digunakan. RUU DKJ dianggap mengundang pro dan kontra dari sejumlah politisi partai. Betapa tidak penunjukkan langsung gubernur dan wakilnya oleh Presiden tentunya akan menghilangkan asas demokrasi. Partai Keadilan Sejahtera menolak rancangan Undang-Undang Daerah khusus Jakarta. Bukan cuma waktu yang mepet, tetapi klausul atau pasal yang ada tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Hal yang sama juga diungkapkan oleh calon wakil Presiden nomor urut satu. Draft RUU DKJ dianggap terburu-buru dan dipaksakan. Memang ada draft. Draft yang menginginkan Pilkada DKI ditunjuk oleh pemerintah pusat. Kami menolak total. Kami dan insya Allah mayoritas fraksi akan menolak. Karena itu terlalu dibaksakan waktunya. Lantas, apa signifikansi dan urgensinya? Gubernur dipilih langsung oleh Presiden. Tim TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!